. Tasik Malaya tanggal 15 Maret tahun 2023, di gelar program Pasar Murah yang bertempat di alun-alun Indihiyang Kecamatan Indihiyang Kota Tasik Malaya acara ini dihadiri oleh Kabak Ekonomi dan Esda, Dr. Randes Haji Deddy, Dan Ramil, Kapolsek, Camat, Lurah, Satpol PP, serta Dinas Pertanian serta jajaran OPD yang turut hadir di acara Grand Opening Pasar Murah Rakyat yang bertempat di alun-alun Indihiyang Kota Tasik Malaya. Saat ditemui Awap Media Zona TV, Deddy mengatakan Grand Opening Pasar Rakyat ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari. Kegiatan ini untuk membantu masyarakat tentang semua sembako yang dipastikan harganya pun sangat murah dan semua harga yang ada di sini ada perbedaan dengan toko serta pasar tradisional. Ujarnya, kegiatan pasar murah ini melibatkan yaitu anggota TPID dan mitra TPID Kota. 1. Bank Indonesia 2. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan 3. Dinas KUMKM Perindak 4. Bulog Subdif Reciamis 5. PT. Pertamina Tasik Malaya 6. Mall Asia Plaza 7. Yogyakya Depstore 8. Lotema 9. PT. Perkasa Makmur 10. PT. Inti Kencana 11. PT. Popus Retail Indo Prima 12. Gapok Tan 13. Kelompok Tani Indonesia 14. KTNA Dan kami juga melibatkan PMI bagi yang mau mendonorkan darahnya untuk membantu yang membutuhkan darah kita melalui PMI. Program pasar murah ini kita adakan 2 hari kemudian pindah ke kecamatan lain supaya merata ke masyarakat ujarnya. Harapannya semoga pasar murah ini bisa membantu warga kita yang ada di kecamatan indih yang ini dan kami pun dari pemerintah untuk stop menjelang pasca puasa. Dan lebaran nanti bagi kebutuhan pokok di kota Tasik Malaya tak akan kekurangan dan harganya pun bila ada peningkatan harga gas seberapa naiknya. Pungkas Deddy Jadi begini Pasar murah ini merupakan salah satu program tim pengendalian infrasi daerah kota Tasik Malaya Yang melaratar berkanginnya yang pertama adalah bahwa menjelang bulan puasa dan ramadhan itu biasanya konsumsi masyarakat itu relatif meningkat juga. Kami dari TPI dekat Tasik Malaya yang didalami itu terdiri dari pemerintah kota Tasik Malaya, Bank Indonesia, dan semua stakeholder Berkewajiban untuk mengendalikan perkembangan infrasi daerah kota Tasik Malaya Jangan sampai harga-harga itu memungkung tinggi gitu kan Makanya himpohan Pak Pejabat Oleh Kota Barusan Kepada masyarakat, ibu-ibu khususnya menjelang bulan puasa dan hari layak grup peti ini Agar dapat berbelanja bijak dalam arti Tidak panik bayi Jadi belanja secara normal-mal aja sesuai kebutuhan Tidak menimbun barang Yang mengakibatkan kalau kita menimbun belanja panik Nanti dikhawatirkan ketersediaan barang itu relatif berkurang Kemudian harga juga akan memicu lebih tinggi Nah untuk itu kita laksanakan Pasar Rumah Rakyat ini Untuk saat ini kita alokasikan di 6 kesamatan ya Mulai hari ini tanggal 15-16 Maret Dan insya Allah nanti berakhir di tanggal 17-18 April 2023 Dengan lokasi pertama hari ini Kecamatan Umihia Kemudian berikutnya Kecamatan Sidel Kemudian Kecamatan Nunggumi Dan Kecamatan Taman Sari Kemudian Kecamatan Baratul dan terakhir nanti di Bungi Sari Salapan kami dengan Dengan ini adanya persimulat ini Setok barang relatif tersedia Dan berdasarkan hasil pemantauan ke pasar juga Prognosa atau kesediaan pangan Kecamatan masyarakat itu relatif aman Pak Uci 3 bulan ke depan Dan masyarakat kami harapkan juga tidak panik Sekali lagi barang ada aman Yang kedua dengan pasar murah relatif ini Diharapkan harga itu stabil gitu kan Tidak melonjak naik Karena banyak permintaan Karena kita di pasar murah relatif ini Mudah-mudahan jadi penyeimbang harga Stabilitas harga Karena harga yang kita pasarkan itu Harga di bawah harga pasar Stabilnya harga Dengan setok barangnya yang relatif ada Inflasi di tasik mulaya Akan kita redam Tidak melonjak tinggi Tapi dalam keadaan stabil dan relatif Sehingga akan bermanfaat Pertama bagi masyarakat sendiri Terutama bagi pembangunan Karena apabila inflasi ini Tidak dikendalikan secara baik Efeknya pertama bisa Merugikan masyarakat sendiri Dengan harga-harga yang tinggi Kalau dulu misalnya Rp100 ribu itu Hanya satu kresek Bisa dua-tiga kresek Sekarang hanya satu kresek Kedua Bahkan angka kemiskiniannya Banyalah juga Objek ekstrim bisa lebih meningkat Untuk itu Ketapa kesempatan ini juga Kami dari Alas sama pemerintah kota sekalaya Pendidara Menyampaikan Ucapan terima kasih Kepada Semua stickholder Yang telah mendukung kegiatan ini Karena Pelaksanaan-pelaksanaan Berlayat ini Kita laksanakan secara kolaborasi Dukungan dari semua dunia usaha Dari perangkat darah teknis Dan mereka alhamdulillah Berpaktifasi Dengan menyampaikan Beberapa komunitas Yang dipasarkan Mulai dari Ras, tabai, bawang Saluran, telur, minyak goreng Gula, terigu, daging beku Agas LPG Dan sebagainya Kami juga Mengimbol kepada Supplier ini Agar Barang-barang komunitas Yang dipasarkan ini Pertama Mencukupilah Jangan sampai Masih pagi Sudah habis Ini ada wacana Untuk kedepannya Program ini Di berapa Bulan sekali Apa pertahun sekali Yang inti dari kami Masa rumah raya Pasti dilaksanakan Pertama Menjelang Hari-hari besar keagamaan Karena Karena itu Biasanya Masyarakat itu Cenderung Meningkat kebetulannya Seperti Bul Fitri Jujur Adha Natal Tahun baru Itu pasti Kita laksanakan Di samping itu juga Karena anggota TPID ini Tidak hanya Bagian perekonomian Tapi juga Dari perangkat elektrik Seperti KKMP Rindang Ada juga Pasar Mulai Raya Terus Dinas Pertanian juga Ada juga Pasar Mulai Raya Ini Pak Dari produk UNKM ini sendiri Pak Melibatkan Dari mana saja Pak ini Salah satu Fungsi dari Pasar Mulai Raya Ini Di samping Untuk ketersengan Stok Kita sebagai media Untuk pemasaran Produk-produk Komoditas Hasil Pertanian Dari KTNA Lentuk Tani KWT Kelompok Komoditas Tani Dan Gapok Tan Dan sebagainya Alhamdulillah Disetan ini Terisi Hasil Produk Pertanian Mereka Jadi tidak Membagir Mereka Memasarkan Menanam Menanam Pangan Dan Hortikota Di perkarangan Di Jadi tidak ada Tidak susah Menjualnya Terkadang Hamatan yang Dihalami oleh Pemerintah itu Di satu sisi Berhasil membina Setelah ada Produksinya Dia sulit Memasarkan Dengan adanya Pasar Mulai Raya Yang digelar Secara rutin Dan barakat Insya Allah Trikat Sejahteraan Pertanian KWT Gapok Tan Dan KTNA Juga Akan Terangkat juga Karena Produksi Pemasarannya Dapat dipasarkan Siap Terima kasih Pak Dengan siapa Pak Nama saya Sebagai apa Pak Kepala bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Serda Pertanian Melayu Siap Terima kasih Pak Terima kasih telah menonton